Hai guys, balik lagi ke channel aku. Jadi hari ini kita bakal ngomongin satu produk. Jadi ini adalah krimas yang warna pink gitu karena ada alginya. Kita langsung aja masuk ke review produknya. Oke nih, produk ini tuh aku belinya sama kayak waktu aku beli si serum brand dari yang betadine itu. Tapi aku kayak, oke let's, it's okay, it's okay. Satu produk gak bagus, itu bukan berarti semua produk break diary gak bagus kan. Tapi setelah aku coba-coba, I really don't want to say this. I don't know why your product is not good for my skin. Jadi ceritanya, aku tuh pake produk ini. Ini kan krimas ya, jadi ekspektasinya tuh kan di muka dia nampak seperti klee, bisa kering. Abis itu nanti kore-kore bersih, jadi mulus, glowing gitu kan. Tapi tidak. But anyway, let me just show you guys teksturnya dulu. Klee masknya kayak gini, it's not exactly very thick texture. Dia lebih kayak creamy clay texture, I would say. Oke? Jadi kalau misalnya kamu olesin di tangan atau di muka, dia tuh jadinya seperti ini. Dia bukan yang tipe kayak tebel gitu, kayak semen. No, it's more like kayak creamy mud mask instead of clay mask, I would say. Benda mud mask sama clay mask. Mud mask sama clay mask. Sorry. Jadi kalau mud mask itu biasanya diperuntukkan untuk orang yang kulitnya kering. Dan ini menurut aku teksturnya tuh lebih ke mud mask daripada clay mask. Jadi mud mask itu, dia walaupun dia kering, dia tuh masih akan bisa lengket gitu. Meskipun dia sudah kering gitu. Kalau clay mask, waktu dia kering tuh dia betul-betul kering, narik gitu. Kayak langsung seret kayak semen gitu loh. Kayak apa, clay apa? Tanah liat. Yang ini tuh enggak, walaupun dia sudah kering, dia masih lumayan hydrating, tidak mengeringkan, tidak menarik kulit. Kayak langsung hilang gitu airnya. Makanya aku bilang ini adalah lebih mirip mud mask daripada clay mask gitu. Oke, jadi cocok banget untuk orang yang sebenarnya punya dry skin. Oke Kezia, kenapa kamu tidak suka? Karena pas aku coba, pertama kali aku pakai gitu kan keseluruh mukaku. Aku merasa mukaku tiba-tiba panas-panas, pedih. Tapi karena kebentulan waktu itu aku juga baru beberapa hari cobain skincare baru. Ya sudah, aku kira kayak oke skincare-nya salah gitu kan. Then I just stop using everything for like one week. Habis itu aku kayak oke my face is oily today. Karena waktu itu aku banyak keluar di minggu itu. Dan aku merasa kayak oke it's good time for me to actually do a mask session. Jadi mask session aku tuh biasanya pakai clay mask atau mud mask. Because I want to try this product. Then I use this. Habis itu biasanya baru aku double mask pakai sheet mask yang moisturizing gitu. Jadi pas aku coba ini lagi. Tanpa ada skincare baru yang aku cobain. Mukanya panas lagi guys. Pedih-pedih. Habis itu pas aku cuci kalian tau gak? Merah-merah disini. Kayak semua uret-uret. Aku yang warna merah tuh keluar. Gitu. Cuman dia kayak gak keliatan kalau di kamera. Jadi waktu aku foto pun dia cuma keliatan kayak aku lagi pakai blush gitu. Kalau langsung gak mau pakai lagi. Jadi habis itu aku hapus. Aku cuci. Habis itu aku pakai skincare aku yang biasa. Dan setelah itu pun aku pakai skincare aku yang lama. Dia tuh masih pedih-pedih gitu. Kayaknya mukanya jadi iritasi gitu kayaknya. Jadi walaupun aku pakai produk yang udah lama. Karena kulitnya tuh udah keburu iritasi. Udah gatel. Udah panas duluan gitu. Jadi efeknya tuh masih ada. Meskipun aku pakai skincare aku yang biasanya gitu loh. So with that being said. I'm so sorry Bright Diary. I am not liking this Bright Diary Algae Claymas. And I mean to be honest. Because I buy two products. And one of the products is like Claymas. You know. I never find Claymas yang kayak sampai segitunya bisa bikin muka panas dan merah-merah. So I thought it's the safest option gitu kan. Kayak yaudah kalau skincare-nya biasa-biasa aja. Biasanya kalau mud mask-nya itu yaudah mud mask or Claymas. Biasanya serve its purpose to be a mud mask or Claymas gitu. But no. So maybe I think it would take me another like few months. Pokoknya waktu yang cukup lama gitu loh untuk berani coba lagi produk Bright Diary. Karena I mean to be honest I really am curious about it. But I am also scared now. Karena aku udah coba dua produk. Dua produknya kayak tidak memuaskan gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian ada yang suka pakai produk Bright Diary. Tolong kasih tau aku di komen di bawah. Jadi aku bisa coba gitu. Tanpa rasa takut. Kasih review kalian ke aku. Oke? Thank you. I'll see you in my next video. Bye-bye. Bye-bye.